Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Visity Run. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Maya adalah pensiunan polisi yang mempunyai perhitungan yang bagus untuk setiap kasusnya. Stella adalah mantan istri Maya, Peter adalah suami baru Stella, Diana adalah putri Maya dan juga Stella. Srinida adalah pengacara dan Sundep adalah pihak IT. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja ini dia alur cerita film selengkapnya. Penghargaan diterima oleh Peter dari pihak pemerintah namun di tengah perjalanan ia mengatakan kalau penghargaan itu bukan ditunjukkan kepada dirinya, melainkan untuk sahabatnya. Maya baru saja terbangun dari tidurnya melihat berita tentang pembunuhan yang menimpa sepasang suami istri rentah di daerah Yalparai. Tak lama, ia ditelepon anggota polisi lain untuk datang ke tempat kejadian perkara. Maya bersiap-siap dan mengendarai ves fatwanya untuk pergi ke daerah Yalparai. Di sana sudah ramai dengan anggota polisi lain dan para tetangga yang ingin tahu kejadian yang menimpa keluarga tersebut. Maya menerobos masuk ke rumah itu dan memulai investigasinya. Ia memulai dari lantai dua rumah tersebut melalui tangga yang ia letakkan di samping. Ia mulai memeriksa keadaan pintu dan menemukan beberapa petunjuk tergeletak di sana. Kemudian ia mulai melihat keadaan korban, melangkahkan kaki ke dapur dan melihat barang bukti lainnya yang ada di rumah tersebut. Ia juga melihat lemari di kamar pasangan tersebut berantakan dan tidak meninggalkan barang berharga di sana. Maya telah menemukan motif dari pembunuhan pasangan suami istri tersebut. Semua anak dan menantu juga cucu dari pasangan itu pun sudah dikumpulkan untuk dimintai keterangan oleh Maya. Tak berapa lama Maya meminta mereka mengumpulkan nomor telpon semua keluarga di selembar kertas dan memberikannya kepada Maya. Maya mengajak bicara salah satu cucu korban yang bernama Mano dan membawanya ke ruangan di mana semua polisi telah berkumpul. Maya langsung mengatakan kalau Mano adalah pelakunya. Ia menemukan sidik jari yang sama dari boklam yang sengaja dilepas dengan sidik jari gelas yang sengaja Maya pinjam untuk meminum alkoholnya. Di sana juga menjelaskan pintu di lantai 2 hampir dirusak oleh Mano menggunakan parang yang tergeletak di tempat tersebut. Dan menemukan jejak kaki yang menempel di tembok dan terbukti itu adalah jejak kaki Mano. Semua keluarga sangat tidak percaya kalau Mano sanggup melakukan hal yang sangat keji kepada kakek dan neneknya yang sangat menyayanginya. Namun pembelaan mereka tidak bisa menolong Mano karena semua bukti sudah mengarah kepada Mano. Maya melengkahkan kakinya, air matanya mengalir saat melintasi kamar putrinya yang kosong. Ia teringat banyak kebahagiaan yang mereka lalui bersama. Namun semua telah menjadi kenangan. Maya mengambil alkoholnya untuk dinikmati dan terlelap dalam tidur malamnya. Pagi menyapa dengan hangat. Namun Maya sama sekali tidak mendengar suara ketukan pintu dari sahabatnya. Berulang kali pintu diketuk dengan kuat namun Maya sama sekali tidak mendengarnya. Hingga akhirnya ia sadar dan langsung membuka pintu melihat salah satu temannya datang mengunjungi. Ia dikabari kalau Stella mengalami keselakaan. Dan Peter sudah berulang kali menghubungi Maya namun handphone Maya tidak aktif. Di sana ia melihat Peter tengah berdiri di depan ruang ICU sambil mengintip keadaan di dalamnya. Maya melangkahkan kakinya ke ruangan ICU dan melihat keadaan Stella dari kaca kecil di pintu itu. Ia melihat keadaan Maya yang begitu mengkhawatirkan. Ingatannya melayang saat dulu ia menemani Stella melahirkan putri pertama mereka. Semua menyambut bahagia atas kehadiran putri mereka begitu juga keluarga mereka. Stella dan Maya menjalani hari-hari penuh kebahagiaan. Mengurus putri mereka bersama-sama walaupun sedikit kerepotan mengurusnya. Peter mengatakan kalau Stella ditabrak oleh sebuah jeep yang tidak diketahui pengemudinya dan meninggalkan Stella begitu saja. Maya memilih pulang ke rumahnya bersama dengan teman-temannya. Di rumahnya teman-temannya menanyakan alasannya berpisah dengan Stella. Padahal rumah tangga mereka sangat harmonis dan tidak pernah bertengkar. Ingatannya melayang saat pertama kali ia mencintai seorang wanita bernama Menakshi dan menjalin hubungan bersamanya. Maya terdiam dan ia mulai menceritakan 15 tahun yang lalu saat ia menyelidiki kasus kematian yang korbannya merupakan korban pembakaran. Ia bersama beberapa anggota polisi mendatangi tempat kejadian perkara dan mulai memeriksa mayat wanita dalam keadaan telungkup kemudian dalam keadaan hampir membusuk. Namun ia terkejut ketika melihat foto yang terpajang di tembok hingga rasa mual pun menyergap Maya dan membuatnya memuntahkan isi perutnya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sampai di rumah ia membersihkan tubuhnya di sumur pekarangan rumahnya. Dan langsung beristirahat tanpa memedulikan Stella. Sejak itu sikap Maya menjadi dingin kepada Stella. Karena ia merasa terpukul mayat yang ia selidiki adalah Menakshi. Mantan kekasihnya dulu yang dinikahkan oleh kedua orang tuanya saat ia tengah menempuh pendidikan kepolisian. Padahal ia sangat mencintai Menakshi. Dan setelah 2 tahun ia baru menikahi Stella. Sejak kejadian itu perubahan sikap Maya terhadap Stella dan membuat hubungan mereka merenggang hingga menjadi bumerang kepada Maya sendiri. Stella meminta berpisah pada suaminya Maya dan meninggalkannya. Sejak itu Maya mulai menyentuh alkohol dan rokok kembali. Dua tahun kemudian Stella menikah kembali dengan Peter. Terkadang Maya mengantarkan Diana putri mereka untuk menemui Stella dan Peter yang menyayangi putri sambungnya itu. Namun kemalangan pun terjadi. Saat Diana mengalami kecelakaan dan dokter mengatakan otaknya sudah tidak berfungsi lagi hingga harus menggunakan alat bantu pernapasan. Namun setelah 40 hari menggunakan alat itu Diana sama sekali tidak mengalami kemajuan. Hingga akhirnya ia meninggal dunia. Stella dan Maya melepas kepergian Diana dengan penuh luka. Air mata mereka tidak berhenti saat pemakaman terjadi. Begitupun Peter yang juga terpukul atas meninggalnya putri sambungnya itu. Sekarang kejadian yang sama pun terulang. Stella tewas saat mengalami kecelakaan dan persis mengalami apa yang dialami oleh putrinya. Stella mengalami kerusakan pada otak. Maya mulai menyelidiki kematian Stella dan mendatangi kantor polisi Polaci. Di mana anggota polisi yang menyelidiki dan ia menemui Rajendra yang merupakan penanggung jawab atas kasus kecelakaan Stella. Maya meminta Rajendra untuk mengirimkan foto-foto Stella saat di tempat kejadian itu. Rajendra pun mengiakkan keinginan Maya. Maya menemui saksi mata Mune Suwaran yang merupakan pemilik kedai teh. Sekaligus saksi mata atas kecelakaan yang merenggut nyawa Stella. Maya memintainya keterangan dengan jujur lalu ia menceritakan secara detail bagaimana Stella jatuh setelah tertabrak jeep hijab. Maya mendengarkan penjelasan Mune Suwaran sambil memperhatikan gambar yang telah dikirim oleh Rajendra. Maya menyimpulkan ini bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan. Mune Suwaran juga mengatakan ia melihat jelas salah seorang pengendaranya yang melihat ke arahnya. Dan ia juga mengatakan kalau tak lama Stella terjatuh sebuah mobil datang dan membawanya ke rumah sakit. Maya meminta nomor polisi yang menabrak Stella. Mune Suwaran yang kebetulan mencatat langsung memberikan catatannya kepada Maya. Mendapatkan informasi itu, Maya langsung menelpon Sudip untuk memintanya mencari informasi tentang mobil tersebut. Maya dan Sudip menemui Mune Suwaran dan mulai menggambarkan sketsa pelaku yang dilihat oleh Mune Suwaran. Mereka juga mencari tahu detail tentang mobil yang digunakan untuk menolong Stella. Maya mencurigai kalau pengendara mobil itu adalah sindikat dari pelaku pembunuhan Stella pada kecelakaan. Mune Suwaran juga sudah menggambarkan tentang mobil yang merupakan mobil merek Toyota Etheos tahun lama. Maya meminta Palani untuk menyelidiki mobil Toyota Etheos itu yang lebih mengerti tentang dunia jual mobil tua dan juga lama. Peter menemui Maya dan menyerahkan perhiasan yang telah sering digunakan oleh Stella. Lagi-lagi, air mata Maya mengalir saat melihat cincin yang merupakan cincin yang sama seperti miliknya. Sudip memberikan keterangan bahwa wanita yang telah menolong Stella kala itu adalah memiliki beberapa sim card pada handphonenya. Setelah ia berhasil menyadap handphone wanita itu, Palani memberikan laporan kepada Maya bahwa ia telah menemukan mobil tersebut berada di pelelangan mobil bekas. Maya memeriksa mobil tersebut dan menyemprotkan penisilin untuk mengetahui noda darah yang tertinggal di jog penumpang mobil tersebut. Maya pun menemukannya. Maya mulai mencari si pemilik awal mobil Toyota itu dan mendatanginya kemudian meminta beberapa keterangan untuk mobil tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang dikiranya cukup, Maya kembali meminta tolong pada Palani dan Sudip untuk menyelidiki identitas yang menjual mobil tersebut. Falani melaporkan kalau penjual mobil Toyota itu telah membeli mobil baru TN41B5992 dan tinggal di kawasan apartemen. Falani mengatakan pemilik itu bernama Dab Gokulan. Maya dan teman-temannya mulai menyusun rencana untuk menjalankan sebuah rencana penjebakan pelakunya. Maya memanggil Sudip yang telah membawa kamera CCTV yang ia mau. Sebelum Maya dan teman-temannya pergi ke apartemen itu, Maya menyerahkan sebuah berkas kepada Sudip untuk diserahkan kepada Sirinida, seorang pengacara yang akan membahas kasus tela dan sidang akan dilakukan esok hari pukul 9 pagi. Sudip dan Maya beserta semua kawan-kawannya mulai menjalankan rencana mereka. Di sana mereka mengedap-edap untuk memasang CCTV di dalam mobil itu. Maya memberikan senjata yang ia miliki kepada salah satu temannya sebagai alat pelindung diri. Maya pun telah siap dengan rencananya sendiri. Esok harinya Maya bersiap untuk menuju kuil. Ia juga menyempatkan diri untuk mampir ke kuburan putri dan juga mantan istrinya. Sementara teman-teman Maya mengintai mobil yang akan pergi dari apartemennya. Namun mereka tidak beruntung karena mobil mereka mengalami pecah ban, hingga mereka tidak bisa menjalankan rencana yang telah mereka susun. Sementara itu di pengadilan tinggi Maurras, kasus kecelakaan Stella mulai disidangkan dengan nomor perkara 510 tahun 2020. Srinida maju sebagai pengacara yang membantu pihak Stella mendapatkan kebenaran. Srinida membacakan catatan yang ditinggalkan oleh Maya. Di sana dituliskan kalau kecelakaan yang merenggut nyawa putri dan mantan istrinya bukanlah kecelakaan, melaikan sebuah pembunuhan. Mereka pun telah meninggal karena otak mereka tidak lagi berfungsi dengan baik. Dan mereka juga meninggal di rumah sakit yang sama. Hal itu membuat Maya menyelidikinya. Karena Sudip yang berhasil menyadap server rumah sakit telah mendapatkan rincian penerima organ dari tubuh Diana dan juga Stella. Pihak rumah sakit telah merahup untung 1 crore karena penjualan organ secara ilegal. Di saat membacakan tulisan Maya, mereka tidak mengetahui kalau Maya tengah diincar oleh jeep yang sama yang telah menabrak Stella dan juga Diana. Karena dari data rumah sakit, mereka membutuhkan organ yang memiliki golongan darah AB. Sama dengan golongan darah yang dimiliki oleh Maya. Maya yang telah ditabrak oleh jeep itu ditinggalkan begitu saja dan tak lama mobil hitam TN41B5992 datang dan langsung menolong Maya menuju rumah sakit. Namun sayang di perjalanan rumah sakit kepala bagian belakang Maya dihantam oleh benda tajam hingga ia meninggal dunia di tengah perjalanan tersebut. Di dalam catatan Maya yang tengah dipegang oleh Srinida, ia mengatakan kalau Maya tewas di tengah perjalanan ke rumah sakit. Maka pihak rumah sakit akan menelpon calon penerima organ milik Maya yang telah waiting list di data rumah sakit. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar dan semua sahabat Maya bersedih saat tahu Maya telah meninggal dunia. Di catatan itu juga Maya meminta tubuhnya diatopsi untuk memeriksa kelengkapan organ dalam tubuhnya. Srinida meminta pemerintah cepat tanggap untuk menghentikan sindikat penjualan organ yang bekerja sama dengan rumah sakit yang mementingkan kekayaan sendiri. Pemerintah pun mulai menyelidiki semuanya dan memberikan penghargaan kepada Maya atas keberaniannya untuk mengungkap semuanya bahkan menumbalkan dirinya untuk menjadi pintu pembuka sindikat penjualan organ. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul V. Sitiran. Tindakan rumah sakit yang menjual organ dalam tubuh pasiennya benar-benar sangat keji dan tidak manusiawi sahabat. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa begitu tega menumbalkan manusia lainnya demi kepentingan pribadi yang sangat tidak beradab. Terlebih lagi pelakunya adalah tenaga kesehatan yang seharusnya memberi pelayanan kesembuhan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tindakan serakah dan sangat keji semacam ini benar-benar begitu tercela dan tidak dapat dimaafkan. Semoga kita semua diberikan hati yang lembut dan selalu menyayangi serta mau menolong sesama ya sahabat. Sehingga terhindar dari sifat keji dan serakah yang dapat membawa pada kebinasaan. Mudah-mudahan sahabat semuanya terhibur setelah menyimak alur cerita film ini dan tetap saksikan film-film yang lain hanya di SLM CTV. Tentunya jangan lupa untuk selalu dukung SLM CTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe. Baiklah sahabat sampai ketemu lagi sehat selalu dan wassalamualaikum.